Intro Biarin gak ngerti juga, biarin Yang berikutnya mudah-mudahan deh Apaan sih? Enggak, temen-temen lagi pada posting kemarin pada ke Summersonik Nonton di Jepang Festival Gue juga diajakin, cuman gimana mau maksain Gak tau, banyak yang gak taunya Memang yang paling gede, blur gue tau lah Liam Gallagher tau Lani gak tau, Lauff gak tau Kita itu bagaimana pun Hone juga pernah denger gitu doang Ya cuman satu lagu doang yang lu tau kan Gue tuh gak banyak nambah lagu baru Ya sama sama gue sebenernya, cuman gue merada lumayan lah dengan perkepopan Cuman kan kalau Ronald memang Kita tuh ada masa-masa dimana Lebih seneng dengerin lagu-lagu lama Itu festival Summersonik Gue tuh lagi nungguin festival yang lagu-lagu lama gitu Festival apa? Bintang Radio Gak ada dong Udah gak ada Sekalian kamu nonton acara Lomba Cipta Lagu Remaja LCCLR Soalnya kebayang gitu kalau misalnya ada festival Terus bawain lagu-lagu lama Gue tuh kebayang ini satu stadion nyanyi ini nih semuanya Mengapa tiada kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Gak ada yang bisa bawain lagu-lagu seperti itu sebagus dia Udah, udah jangan maksain Mau kesini? Hai apa kabar roti mesin ketik? Mesin ketik Mesin ketik Karena yang mau datang itu kalau diibaratkan dia itu adalah mesin ketik Mamah-mamah gemesin kecil tapi juga cantik Pasti penyanyi lagu itu kan? Betul Immortal dari dulu sampai sekarang gitu aja Cantiknya tidak pudar sampai sekarang Dan baru kali ini ROTV berani membicarakan sesuatu yang dilarang di Indonesia Yaitu Kita akan ngomongin Sarah Yuni Sarah Please welcome Yuni Sarah Ini baru aslinya Jangan lupa nanding-nandingin deh Waalaikumsalam Ya Allah ABG ABG bener ABG ABG Tadi tuh hampir takut ketika Ronald cerita saya Kita akan panggil lang aslinya Kirain Bob Tutupoli yang waduh Itu emang lagunya lagu om Bob Tutupoli masa dia datang Mbak Yunet apa kabar? Alhamdulillah Ya Allah ABG ABG ya Allah Rumah kalian anak belakang gereja Bukan anak belakang gereja Padahal kalo kita liat postingan di Instagram menangnya udah gede-gede tinggi-tinggi Makanya masih kira-kira gini aja Mbak enggak bisa tinggi lagi Oh ya 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 Seloh tuh Eh Kevin tuh sekarang udah selesai kuliannya Yuni Insya Allah selesai Selesai kuliah? Ya Insya Allah Seloh Seloh baru dimasukannya Seloh tuh dari kecilnya kayak pertama bener Iya Seloh udah mau kuliah? Seloh udah mau masuk kuliah Yuk Seloh 18 Kevin 20 mau 21 Seloh mau 19 Gitu Kalo emangnya berapa? Emangnya mau 51 I'm the way on my way Merinding banget Rona 51 tahun Mau getting Mau 51 tahun masih begini aja Tapi udah 50 tahun udah usia mbak Mbak apa? Kan kalo cowok kan usia emas Usia mbak 50 kan usia emas kalo laki-laki Kalo perempuan usia mbak dong Iya bener Ingat gak gak Zaman kita dulu kalo liat tante-tante kita Umur-umur segini lu pake daster kelelawar Nah itu dia Keklelawar tau-tau keluar dari mana Sek, sek, sek Ganti sih, dasteran Udah gitu langsung ke dapur meja makan Ngumpul dengan dasteran Bener-bener Kalo kayak biasa aja Tapi mbak Yonek di rumah pake daster gak? Enggak, hampir Enggak Enggak Enggak, jadi dulu tuh pake rok kecil Sebenernya pake rok kecil Tapi waktu tuh terus karena punya anak laki-laki Terus di rumah tuh juga Kan pasti ada yang kerja yang laki-laki Terus itu menjadi Menjaga lah ya Iya, menjadi piama Piyama Enggak apa-apa Pake apa-apa atau enggak pake training Pake apa gitu Betul Lagian kalo misalnya mbak Yonek pake Tapi jeans benteng tetep Oh gak apa-apa Kalo itu kan tetep Karena pantes Iya Coba anda Aku mah dari dulu sampe sekarang gak pantes pake jeans benteng Tepatnya gak ada ukurannya Eh banyak Cuman mbak Yonek kalo pake daster itu memang seperti pake kurungan ayam Jadi jangan udah gini aja Bajunya harusnya ngepas-ngepas gitu kan Tapi ini yang disebut cantik effortless Pas gue mau ketemu Yonek Sarah hari ini mbak Yonek ya Bener Aku sampe ngedatengin make up artis Mbak Yonek belanan sendiri loh Aduh Saya? Kamu? Seliri juga Tapi bener-bener effortless Kayak pas dateng aku sampe gini Bengong anak ABG dari mana Jadi pertanyaan yang pasti pengen ditanyain sama Rotizin adalah Gimana caranya seorang Yonek Sarah menjaga keawet mudaannya? Mbak dari dulu mukanya gini-gini aja nama sih? Gimana coba? Itu hampir banyak yang nanya tapi gak bisa jawab juga Apa yang mesti dijawab karena sama semua gak ada yang dilakuin Malah sekarang aktifnya itu di umur 50 tahun Jadi life bikin 40 saya 50 kayaknya Olahraga dan cukup Olahraga saya lagi cinta olahraga Tadinya sih dulu sih yoga, pilates gak kardio ya Tapi kalo sekarang tuh 50 baru belajar tenis Baru mulai pake sunblock, sunscreen tuh baru umur 50 Masa? Masa? Dari dulu gak pernah bohong? Enggak kan blonyok Enggak, jadi aku mau ke pantai mau kemana Diat ya aku sampe ireng gini Enggak tapi kalo dulu memang kalo sekarang tuh kan Keluar rumah di dalam rumah pun pake sunscreen Zaman dulu mah gak ada ya bagian begitu ya Kayaknya kelomo-kelomo gak enak kan? Kelomo-kelomo Jadi perawatannya apa Yonek Sarah tuh? Tadinya aku pake lidah buaya Jadi lidah buaya tuh banyak tuh aku pakein masker Lidah buaya langsung? Lidah buaya tanaman itu loh Iya tanaman bukan dari pabrik gitu Bukan gitu enggak Itu kan udah gak asli Tapi kalo lidah buaya tuh apa namanya disesetin Maka di rumah dulu banyak tanaman lidah buaya Aku jadiin masker Jadiin itu Wah Emang dari alam Jadinya alami dari alam soalnya gitu Tapi juga gak terlalu itu-itu banget sih sebenernya Jadi apa dong jawaban tepatnya? Enggak maksudku tuh gak ada yang spesifik itu punya jawaban langsung bahwa Oh Yone Sarah kenapa ya keliatan muda mungkin karena kecil ya kan? Yang kedua karena Apa ya aku gak makso hidupnya jadi aku gak tau apa namanya kalo dipenggal-penggal tuh jawabannya tuh apa gak ngerti Karena kan ya maaf nih ya Mbak Yone ya banyak juga orang bilang hmm pasti lo operasi plastik ini-ini gitu dan segala macamnya Perkiraan orang tuh banyak kayak begitu Termasuk yang Aku tuh udah ditawarin apa Kan kalo dari Korea kan ada yang nawarin endorse-endorse Iya 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 Si aku udah ngomong Yan ini endorse Nyan kayak gini-gini Sebenernya saya gak terima endorse sama sekali gitu Enggak ini di endorse gini Berangkatlah net ini semua Gue gak berani net Udah umur segini kalo salah satu Iya bener sih Iya kan sih udah umur segini kalo salah-salah aduh deh penghujung belum-belom berani Jadi tidak ada operasi sama sekali Ini muka Aku belum-belom lah ya Belom sih kalo muka sih masih belum lah ya uban-uban aja kan masih Ya uban mah gapapa Tapi aku nyemiru udah pake sikat gigi Udah saking rapat banget Udah lapisannya udah yang udah Tapi bukan berarti menolak tapi sampe saat ini mah belum mau gitu Gak tau ya kalo misalnya 3-5 tahun Karena kan kadang gak bisa diboongin leher Gak bisa diboongin Gak bisa diboongin Dike sampe hari ini udah belum operasi plastik ya Betul Gak mampu Dan gak ada yang nawarin Mau kopi kan Nih mungkin salah satu resepnya juga Terlalu tampil awet muda Karena memang Apa yang dikonsumsi juga udah Mulai pada sehat Udah mengurangi konsumsi gula kan Udah lama Nah apa aja Apa aja Pola makan seperti apa Yunisara tuh Aku bikin kopi dulu ya Kalo pagi tuh rutin sih masalahnya Pagi tuh jam Jadi Abis Subuh dulu kan pasti udah langsung ke belakang Ini gak nih aku jedain dulu sejam Paling gak jam Ya sengah 7 lah Mulai ngambil kopi Apa kata roti Tanpa gula ya kopi hitam ya Kopi tanpa gula tapi ada roti ya Jadi gak ada yang aku dietin Jadi hidupku itu udah Jadi gini Enak banget ya Jadi gak jaga makan ini Pantangan ini pantang itu enggak Pantang menyerah Pantang menyerah Pantang menyerah karena kan Mesti gedein 2 anak Jadi pantang menyerah Gak ada diet apa Gak 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 Wow Makan siang itu jam Ya 11 aku 10-11 udah lapar lagi kan Iya Jadi makannya itu Terus malam teratur sih kalo makan Ya lebih teratur sih Nah bener banget Sebetulnya apa yang dijalankan Mbak Yuni Itu yang memang selama ini Yang gue jalanin juga dari dokter Bahwa makanan itu Kalau makan itu udah ada waktu-waktunya Iya Jadi lu gak akan crafting sama makanan Karena memang Dan sekarang Ketambahan nih Jam 6 udah dibulungan misalnya Pelis Karena maksudnya ini sepagi itu Makanya dari dulu coba Ini foto kira-kira tahun berapa Mbak Yunet? Itu aku umur 23 Eh umur 23 Jadi sekarang berapa tuh? 27 tahun lalu ya? 27 tahun yang lalu Cabi aja keliatannya kalo dulu gitu kan Sekarang lebih tinggi Ya udah umur ya Iya memang Padahal udah nanya Tommy Tommy bisa bakal fan Kau usah Tapi ada yang Ada yang beda Kalo dulu Ciri khasnya itu adalah rambutnya pendek Bondol Bondol Itu lama banget tuh Zaman dulu nak Pengen banget sebenernya Aku kangen banget rambut itu Dulu tuh di blow Kalo kita nge-blow ke salon Di tempat lokasi syuting Sampai kelar syuting Kita masih mundur gitu ya Kalo sekarang Kita nge-blow baru nyampe udah lepek Tapi akhirnya kok Manjangin rambut Karena kan itu Cukup lama loh Rambut bondol itu Dan ini khas Kiriannya Yuni Syara gitu Aduh Abis ngelahirin saya lo rambut gue jadi kucai? Gitu Oh Oh Iyayayayayayaya Ada perubahan-perubahan di perempuan itu Kadang-kadang yang kita Apa Yang berbeda-beda gitu Iya Dan gue senengnya karena Mbak Yunet itu aging gris fully Walaupun bertambah usia tapi tetep cantik dan kayaknya nerima gitu dengan apa yang diberikan. Kita itu karena acceptance dengan apapun. Jadi saya udah menerima bahwa emang umur segini tuh pasti akan ada keriputan, pasti akan ada uban. Pasti akan ada aduh bangun tidur udah mulai gak bisa langsung blek gitu gak bisa. Kita mesti duduk dulu pelan-pelan miring-miring dulu gitu ini apa segala macem. Ini numpunya udah oh gak bisa ngangkat gini. Oh jadi mesti pake posisi dulu apa segala macem. Ya kenceng sambil begini tuh kenceng loh dia. Beda sama kita tuh. Tapi kalo balik lagi ke jaman dulu nih Mbak Yuni ya. Awal ke Jakarta itu tahun berapa? Bareng sama Yanti langsung. Oh iya dong masa dia ditinggal. Gak cuman tau gitu. Jadi emang mengadun nasi ke Jakartanya bareng. Kan kita paket loh kan mamaku sendiri maksud kita bertigaan aja gitu kemana-mana. Jadi mama udah disini terus udah gitu. Karena adik-adiknya dia ada di Jakarta. Ya us pindah langsung kita lagi liburan. Pindah mama yang ngambil apa namanya ijazah di Batu. Padahal udah diterima di sekolah negeri. Ya nanti juga waktu itu masih kelas 4. Akhirnya kita pindah di Jakarta. Di Jakarta itu kita kan mandut pokoknya mama yang bilang apa. Apapun tuh ikut aja. Terus di Jakarta udah. Kita tinggal dimana? Oh no, oh no rumah gitu. Ya udah kita ikut aja. Jalan kecil masuk jalan kecil. Kita tuh di Batu tinggal di rumah. Rumah Belanda kan kamu bayarannya. Ini rumah tua gitu. Yang kita wadana disana. Jadi ya maksudnya dengan itu yang kerjaannya mesti kalo sore tuh nyapu latar. Kamu tau-tau nyapu latar. Namun halaman gitu. Gede banget. Itu mamaku tuh udah bener-bener gitu deh. Strik jam 3 nyapu semuanya gitu. Siram-siram gitu ya udah. Nah di Jakarta tuh sebenernya kita masuk jalan. Oh di Jakarta tuh jalannya kecil-kecil. Kita belum lihat Jakarta yang besar. Masuk lagi lah. Masuk ke orang kecil lagi gitu. Terus mama berhenti di depan rumah. Sama gitu. Sekarang tuh namanya rumah petang. Sama gitu rumahnya. Kita diam disitu terus. Dari keliatan emang Yanti terus gini. Harah terus gitu. Gak mau bikin mama. Gak mau bikin mama. Kaget deh pertama kali. Hah tinggal di rumah petang gitu. Gak maksudnya ini mah rumahnya. Iya gitu tapi. Gak mau bikin mama kecewa. Gak mau bikin mama kecewa. Harah kita nanti tinggal disini. Nanti kita ini-ini ya. Gitu. Ini gak dikeingin tapi ngomong cowo. Gitu. 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 Ini ntar pake ini aja. Ntar kasih tanuman ini, tanuman ini. Jadi kita tinggal lah di rumah petang. Dari mana sih? Pal batu. Di pal batu. Menteng dalem. Menteng dalem. Menteng sih cuman dalem. Iya. Jadi kita kalau bilang rumah di rumah menteng. Dalemnya kecilin. Rumah dimana menteng? Dalem. Jadi dari dulu tuh kita ini apa namanya. Terus di rumah petakan itu rumah kita yang paling asli. Karena kita kasih tanuman palem. Bikin cantik gitu ya. Apa segala macem. Emang kecil banget tempat tidur aja beli. Gak ada yang masuk loh. Masa. Jadi kita harus bikin sendiri. Ya kan. Jadi di kasur masuk gitu. Mama sama Yanti disini. Aku di kakinya mama. Bayangin kan. Itu kayaknya itu queen ya. Gini. Nah lemari itu kan dibikin juga. Tapi gak ada pintu. Pake korden gitu. Nah bangun-bangun aku udah di dalem. Karena ketendang Yanti. Di dalam lumari. Iya. Karena ketendang Yanti. Iya gitu. Tapi kita itu gak ngerasa susah. Karena pasti mamaku lebih susah lah. Karena dia mikirin kita sekolah. Ya apa segala macem. Nah pagi itu aku masih. Mamaku kerja di salon di Jakarta. Jadi terus aku bantuin mama bikin kue. Pagi beres-beres rumah. Karena masuknya siang. Nanti pas sore. Nanti yang bersih-bersih rumah gitu. Nanti pas pulang sekolah. Aku masak nasi. Sama bikinin kopi mama. Ceritanya tuh ringan. Kenapa kamu kayak mau nais orang aku. Ceritanya ringan gitu. Menceritakan bagaimana dulu Mbak Yuni. Terus juga mimik adek gitu ya. Sama mama. Tapi perjuangannya itu tuh kayaknya gak. Dibikin bahagia. Dibikin bahagia. Itu yang bikin gue sedih mbak. Coba tutisnya dulu. Tenang. Dari aku yang liat kamu jadi akunya. Maksudnya. Enggak. Kenapa harus dibikin sedih gitu. Kan ada orang yang bikin sedih-sedih gitu. Nginget masa lalu tuh yang. Aku tuh susah banget. Gini-gini. Mbak Yuni mah happy aja gitu. Bahkan mungkin karena dari zaman dulu. Gak pengen mengecewakan mama dengan. Dan enggak. Karena pasti mama kita yang sulit. Mikirin anaknya besok makan apa. Sekolahnya bayar gimana. Dan pada akhirnya pas kita. Apa. Kita itu ngikutin kayak ajang. Apa akhirnya ikut. Usaha ikut lomba. Kita pertama gak ada yang kepikiran. Boroboro jadi penyanyi itu gak sama sekali. Tapi ikut lomba iya. Ikut lomba. Yanti ikut lomba itu. Mungkin kita kepengen hadiahnya. Tapi buat mama gitu loh. Yanti aja juga pernah ditanya. Ikut lomba ini buat apa. Buat kasih mama. Sama-sama. Saya begitu dapet uang. Pasti kasih mama. Gak ada ambisi pribadi gitu. Gak ada ya. Enggak. Kita gak ada. Ambisi-ambisi. Ambisi buat sendiri. Pengen gini gitu. Enggak. Jadi dulu kalau lomba itu. Kalau Yanti yang lomba. Supporternya. Adeknya mama naik Vespa. Aku supporternya. Bertiga aja. Kalau aku yang bintang radio. Aku yang lomba. Yanti supporter sama om ku. Naik Vespa juga bertiga gitu. Ini tiga perempuan hebat loh. Iya. Gila loh. Maksudnya gini. Gak semua orang bisa survive datang ke Jakarta. Betul. Bahkan itu mungkin. Laki-laki kata-kata. Ini perempuan bertiga. Survive sukses. Masya Allah. Tapi di belakang itu kan. Keringat darah air mata. Istilahnya ceritanya begitu ya Pak. Oh iya. Semua sama kayak rumah tangga. Rumah tangga itu air dan darah. Rumah tangga yang kami bangun itu. Gak semata-mata. Kayak yang sekarang. Enggak. Banyak banget perjalanan kami. Dan hebatnya. Mama kita itu gak pernah bikin. Kita itu menjadi. Anak dua yang berantem. Jadi gak pernah berantem. Terus gak pernah ini. Dan kita selalu nge-geriung aja gitu. Apa segala macem. Sampai sekarang nih. Kayak misalnya kayak buka puasnya. Itu udah otomatis. Walaupun kita dimana hari pertama masih. Cet-cet ke mama semua. Tapi kecil-kecil gini Mbak Yuni tuh ya. Zaman-zaman masih sekolah. Temannya preman semua loh. Tuh kok ngerti ya Pak. Pernah cerita sama aku loh. Kok temannya preman? Ya. Temenannya mah preman. Gimana tuh sampai akhirnya. Temenan sama preman tuh Mbak Yuni. Aduh. Itu karena. Itu lucu banget. Pertama mamaku juga. Kan kayak caro ya. Kayak ngerti gak ya caro. Namanya juga gedein anak ya. Apa segala macem. Kamu. Gangguin anaknya aja. Padahal anaknya masih jelek-jelek ya Boy. Terus kalau ada gangguin tuh. Mama bisa. Wuh bisa. Ini apa. Ngamuk. Ngamuk. Jadi. Zaman dulu tuh. Lagi sekolah. Sekolah. Sekolah ini baru pertama ini. Sekolah sedapetnya dong. Sekolah sedapetnya ini. Kok rapetku sembilan semua ya. Aku bilang gitu. Waktu itu loh. Ini yang salah sekolahnya atau gimana. Gak percaya diri. Gak. Sekolahnya apa gimana nih. Aku bilang gitu. Nilai bagus semua. Dirapet semua. Gak bisa nih. Dia bilang gitu. Mesti caranya. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah nih. Mesti nyari. Gimana caranya. Cari sekolah di negeri. Cari. Rekomendasi sekolah di negeri. Akhirnya dapet di SMP 15. Itu salah naik bis lagi. Naik salah bis. Masih ada hidupnya. Ada bis S60. Saya naik S62. Tike. Kamu bayang gak tau Jakarta. Pasar minggu. Pasar minggu. Harusnya ke tempat. Harusnya ketempat. Ya udah. Itu salah. Pulang-pulang aku gak bisa ngabarin kan. Tapi aku sok-sok ngepasin jam sekolah biar mama gak ini. Gak pusing. Sementara teman-temanku yang tadi berangkat itu tetangga bilang. Ya apa sih Yun itu salah. Salah ini. Jadi mamaku itu khawatirnya udah dari aku berangkat. Sementara aku mikirnya nanti aja nunggu ini pulangnya bareng biar mama gak senewan. Jadi pulangnya itu dipasin jam sekolah. Pas pulang masuk gang dong. Masuk gang papasan mama dengan pasukan cowok-cowok gitu. Mau nyari aku. Mau nyari anaknya yang salah bis. Begitu kalian lihat mama. Ma gue bilang gitu. Mama langsung dompetnya itu udah digampar. Digampar? Karena saking takutnya baru pindah kan kita ke Jakarta. Baru pindah ke Jakarta mama senewan. Salah bis mula akhirnya gampar. Ya tapi ya itu. Nah diatasnya Tuhan mama. Udah kita takutnya itu kayak gitu. Pada saat itu lebih takut sama mama. Bukan sampe sekarang. Oh sampe sekarang. Itu walaupun udah punya suami. Jadi yang dipelajari dari mama itu apa? Keberaniannya? Ketegasannya? Mama saya itu sangat berani. Tegas. On time. Makanya dari aku sorry-nya itu kayak apa. Bukan apa-apa. Mama saya jam 7 udah neces. Dengan lipsticknya merah. Nah ketahuan umur itu ketika ngomong neces sih. Udah pasti anak lama. Mau lah. Kalau lagi ngomong biasa kayaknya. Masih muda ini pas ngomong neces usia. Hei mamanya masih muda. Ih mama papa. Cantik iya. Yanti. Kalau papa emang seniman. Papaku itu penyanyi, pemahat. Pemahat? Iya pelukis. Oh darah seninya dari papa. Apa? Mama juga. Mamaku Mayoret. 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 Bukan ini. Satu lagi. Apa? Dari Mayoret. Gue juga takutnya tuh. Jadi Mayoret itu bukan kepangkatan di Abri ya. Bukan Mayoret itu yang memimpin drum band. Bener. Ya bener. Yang lucu tuh pas dibatu dong. Kapan tuh kan udah segede gini. Nongkrong tuh kan ada bapak-bapak gitu. Yun gue ngerti orang. Mamamu itu juara mayorat se-Indonesia. Wah se-Indonesia. Masa sih? Iya gitu. Terus ada lagi tuh dari SMP. Oh jaman dulu tuh ini sampe dipanggil Pak Karno ini. Apa segala macem gini. Kok gak pernah cerita ya. Ini salah cerita ya. Pas mamaku udah stroke jadinya gak bisa cerita kan. Itu tentang cerita-cerita itu. Kita taunya malah dari orang. Iya. Orang-orang itu dialun-alun. Kata mama gini. Jangan. Di alun-alun batu. Kata mama. Buru-buru mau mikirin juara Mayoret ini mikirin buat kamu makan itu susah. Kata-kata gitu. Gak sempet cerita. Itu jaman sekolah. Terus akhirnya tahun 90-an udah. Sembilan. Sembilan. Ini masipal dulu kan mbak? Dari dulu. Jadi kami pindah ke Jakarta tuh tahun 84. 84 terus akhirnya ikut coba festival-festival bintang radio pertama tahun 87. Itu wakilin Jakarta. Nah adanya tuh cuman keroncong sama seriosa. Kan bapakku penyanyi keroncong. Itu modalnya cuman. Aduh papakku penyanyi keroncong. Masa gak nurun sih ke anaknya. Udah modal itu doang. Udah udah gitu aku beli kaset. Etikus Endang. Berdiri bulu rumah. Gak yang keroncongnya dong. Gak yang keroncongnya dong. Kirain yang. Nyontek abis. Cekokannya semua plek aja. Karena gak pernah nyanyi keroncong. Udah cekok. Juara dua ke. Wih. Coba coba coba. Masih inget gak nyanyi keroncong kayak gimana? Coba. Kalo keroncong inget. Tapi yang waktu festival itu. Lagunya apa? Sangka kalah malam. Semuatu waktu. Bukan tuh. Bukan. Apa lagunya? Saya membela angka. Kamu gak bisa. Belom juga. Belom juga ngasihnya ada. Udah pasti gak bisa. Lu udah terkenal sebagai pemain piano. Ya gak bisa loh. Keroncong jangan. Coba lagunya. Udah itu. Enggak. Gak usah. Pasang mata bola aja yang ini. Ini aja. Mendalam lembaca. Sulit. Enggak. Bukan kamu aja saya show sampe sekarang juga pemain muda-muda. Oh aman. Berarti aman. Ya ya ya. Karena masalah usia sekali lagi ya. Enggak apa-apa. Jadi keroncong langsung juara dua padahal sama sekali juga ada basicnya. Nah itu kan setiap dua tahun sekali. Nah dua tahun berikut itu penasaran. Dulu juara dua masa juara satu gak bisa. Ikutan lagi. Ikutan lagi. Juara satu. Luar biasa. Oke DKI. Waktu DKI. Nah setelah itu dicari lah tuh. Sama billboard. Ada kan billboard. Orangnya nyari tuh. Nyanyi pertamanya diajak cover fashion lah. Nyanyi ya cover fashion. Udah gitu billboard all star. Terus di billboard masih pake seragam SMA. Tahun 90 lah mulai bikin album. Yang bikin tau? Indra Lesmana, Erwin Gutawa. Enggak karena itu 90 itu yang di studio itu pemandangan itu dan mem bikin album. Tapi yang di apa yang di judul albumnya lagu ciptaanku sendiri. Jadi SM aku udah ciptain lagu. Wah. Ciptain sendiri. Iya. Yang kacmaran. Kacmaran itu yang jadi title-nya ya. Terus tahun 1991 ikut North Sea Jazz. Karena. North Sea Jazz. Karena memang basicnya senengnya nyanyi lagu jazz. Oke. Tapi pulang dari situ. Bosku tuh gini. Kan ada Jason Donovan ya kalau gak salah. Iya. Listen to the rhythm of the following. Iya. Neng neng gitu. Ini di Amerika lagi. Wini. Disini mau bikin. Jadi itulah kalau pertama kali. Apa? Recycle itu. Cover-cover. Cover-cover itu. Yang jamin cover itu. Aku lah nyanyi lagu. Hilang Permataku. Ide nya dari Jason Donovan. Karena dia nyanyi. Itu kan listen. Itu kan lagu lama juga. Jadi yang nyuruh si. Si Paiwan. Paiwan. Paiwan Billboard ya. Paiwan Billboard ya. Paiwan Billboard ya. Nah pas lagi, pas lagi kemana gitu. Balik itu. Kok ada yang manggil Yunisara. Di pasar Yunisara. Oh udah mulai ada-ada. Rupanya di TVR itu. Di TVR itu. Sliweran itunya video clip. Selekta pop dan lainnya. Iya, 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 iya. Dan album minggu ya. Hilang Permatanya. Itu lagi nyari Pak. Lagi hilang Permatanya emang. Itu udah lahir belum. Mainnya di F itu. F, F, F. Coba ya. Sebentar ya Mbak Yuni maaf ya. Protizen tolong dukungannya. Ya supaya Zoro bisa. Di depan mata. Oke. Hilang permataku. Hilang harapanku. Yang kupupuk sejak dulu karena. Aku tak mengerti. Mengapa terjadi. Pada saat aku menderita. Pada saat aku menderita. Coba. Enggak, mainnya sambil. Nungguin Pak. Pas apa enggak? Yuni syara nyanyi udah pasti bagus. Dia bisa. Hei. Lihat mukanya dia. Ya weh. Soalnya kalau dia nggak bisa pasti potong gaji. Hari ini gaji dia full. Jadi selama ini kalau main di sini dia bahkan bayar ke kita. Saking banyak salahnya ya. Hilang permataku pertama kali orang mulai kenal sama Yuni syara. Berikutnya lagu baru. Kurang. 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 Lagu baru kurang. Penjual sale kurang. Oh sempat vlog dulu yang kedua tuh. Ya udah. Berikutnya terus. Neng coba lagi lagu. Surat undangan kalau nggak salah. Surat undangan. Bukan. Bukan. Itu kan. Sunyi sepi sendiri. Ya. Nenau nengau pergi. Kayaknya orang. Just call my name. And I'll be there. Uuuuh. Oh udah langsung tau. Iya. Nah ini desain aku. Warnanya biru ada bunganya dan ada tulisan. Kepo. Kalau aku warnanya hitam dan tulisan, believe, lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, RokTV, dan juga Swepo. Gampang tinggal klik link deskripsi ini. Yang menentukan lagu siapa-lagu siapa itu produser? Atau dirimu ikut menentukan? Oh, saya belum punya apa namanya? Oh, saya belum punya apa namanya? Oh, orang kesana berusaha. Oh, enggak sama saya. Diri mau mandut aja. Kita tanda tangan nilainya sebenarnya itu kecil banget gitu sebenarnya. Tapi masuk dapur rekaman itu enggak pernah terbayangkan sama kita. Jadinya masuk di situ, terus ketemu musisi-musisi yang hebat, apa segala macam. Asli masih pakai seragam SMA waktu itu. Ya, tapi yaudah akhirnya dikasih lagu lama, dikasih lagu lama lagi, dikasih lagu lama lagi. Terus selanjutnya ada blackboard. Ada billboard, ada blackboard. Si blackboard ini, gimana narik si Uni Syara itu, ditarik lagu situ. Nah, pas lagi di situ, ada lagi. Ini diambil, ini Pak Iwan Sutadisidata, ini Pak Iwan Sastrawijaya dia. Sastrawijaya, terus udah di situ, ada lagi nih record company, Dede Record. Kan gue yang ngerjain Uni dong, gitu. Diminta? Si Kodede bukan? Bukan. Iya, Pak Dodo. Oh, Pak Dodo ini Kodede Record itu ya. Karena dia waktu itu mau habis-habis. Pokoknya udah mau tuh. Gue yang bikin Uni dari satu album. Ya udah, akhirnya hilang permata ku itu. Oh, hilang permata ku sama Dede Record. Hilang permata ku dibikin itu, Om Yopi Hitam yang ngerjain. Dan, Masya Allah, Alhamdulillah, itu kan tertulis, kalau platinum tuh sekarang 50 ribu udah platinum ya. Saya 2 juta kopi waktu itu. Wih, kering, kering dulu ya. Tertulis 2 juta kopi itu, belum wakmasannya abis itu 2 juta kopi, dia keluarin si Pak Dodo. Jadi, dia berkibar ke Pak Dodo itu, Alhamdulillah. Jadi, pas lebaran Pak Iwan, balik lagi. Neng, ini gue lebaran-lebaran gue nyetak nih, Neng. Gue nyetak kate. Saking banyak permintaan. Iya, Alhamdulillah, gitu. Oh, gitu. Tapi karena saya gak ngerasa, apa, jadi penyanyi yang apa gitu. Jadi, ya, biasa aja, gitu. Terus, berikutnya lagi. Pak Iwan gak mau kalah di tahun yang sama, dia keluarin Yoko. Siapa yang... Siluman ular putih, eh. Bukan, Yoko. Eh, Yoko, tangannya buntung itu. Kondor Heros. The legend of Kondor Heros. Iya, Heros Kondor. Wah, itu lagu juga meledak banget. Jadi, kamu bayangin, di tahun yang sama, Pak ini, Pak Dodo yang sama ya, punya dia-dia juga sebenarnya. Mengapa tiada maaf, dia keluarin Yoko, itu 1 juta setengah kopi. Kira. Jadi, barang. 3 juta setengah berarti di tahun yang sama. Itu, di luar ininya ya, maksudnya di belum selesai peredaran ya, masih itu kan ada pengumuman BASF tuh. Jadi, bareng dapet tuh. Aku dapet 1, 4 platinum, mengapa tidak maaf, 3 platinum ini. Terus, di belakangku dong, ada Eros Jaret dan Yoki Surya Prayoko. Yuni, kalau lagu saya bisa gak ya, dapet kayak gitu. Namun di lagu apa? Eh, pas, 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 pas. Pelangi, lagu pelangi, terus dibikin lagu itu. Bagaikan langit berpelangi, terlukis wajah dalam mimpin, tertegunku dibuai, dibuai dalam kenangan, dan senyuman yang takkan terlupakan. Itu berarti berapa tahun rentang kamu, hits, 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 gitu. 3 tahun ada, mbak? 4 tahun? Menjadi terfavorit, menjadi itu. Itu kan pelangi. Pelangi masih ada. Ada lagi lagu-lagu yang Pak Iwan, lagu-lagu, oh Desember Kelabu, lucu lagi. Desember Kelabu ini, Neng, Neng, ini ada lagu, cepat datang ke studio. Oke, datang ke studio. Dia sendiri yang kayak, musik udah ada, coba nyanyi, gue tungguin, gue jagain. Nyanyi, baru take satu, gak sampai 10 menit, udah-udah, cukup, cukup, cukup. Cukup, itu juga. One take oke gitu. Itu baru, itu coba Pak Iwan take dulu gitu, udah, take gitu. Saya kebiasaan kalau take tuh jangan bilang gitu, maksudnya biar gak ini. Biar ngerasa gak terbebani pas nyanyi gitu kan? Udah, Neng, cukup, Neng, udah. Meledak lagi dia. Astaga, luar biasa. Jadi zaman dulu tuh pada eranya mungkin belum royalti, saya bilang, Pak Iwan, saya mau ambil royalti saya, misalnya Rp750.000 ke depan, saya mau beli rumah gitu. Mau beli rumah di mana, Neng, gitu. Itu masih bisa, gitu, kayak gitu. Zaman dulu, Pak Iwan, saya ini, gitu. Masih bisa, karena masih jadi joker. Iya. Tapi kalau udah gak jadi joker, lu gak dianggap gitu. Tapi joker tuh apa maksudnya? Joker tuh masih jadi jagoannya. Juara, juaranya, gitu. Tapi ada yang lucu lagi. Waktu itu aku sakit. Sakit harus diopnama. Ini yang berkesan-berkesan aja yang gue ceritain. Nah, Pak Iwan tuh nongol malem-malem. Nengokin. Pak Iwan malem-malem nongol. Neng, Neng. Ini ada lagu, Neng. Keteraluan. Keteraluan kalau orang lagi sakit, suruh nyanyi keteraluan. Kau bayangin aku lagi di ini. Infus. Neng, Neng. Gimana kalau kita bikin karaoke. Lagu, ini ada lagu 200 biji. Tuh dia. 200 biji. 200. Dia bilang, iya Pak Iwan, saya sehat dulu. Nanti kalau nanti. Kan yang di infus tangan lu sebelah kiri. Astaga. Pak Iwan, anda ketelaluan. Eh, tapi sekarang orang-orang Korea begitu nah. Mereka infus-infusan terus manggung, cabut langsung manggung. Tangan kanan lu kan bisa tanda-tanda. Jangan bilang kamu iya. Kamu iyain lagi. Cuman tanda-tanda doang. Tanda-tanda doang. Tanda-tanda doang. Pak Iwan belum? Aku gak gitu. Jadi, waktu itu, izin itu bisa izin untuk rekaman. Masuk lagi. Ijin lagi. Astaga. Shooting satu hari, 10 lagu. Aku bikin dua kali take aja. Biar gak dijadiin video klip beneran gitu loh. Jadi yang penting. Jadi yang video klip karaoke ku itu aku lagi dalam keadaan sakit. Astaga. Ya, jadi penasaran coba nanti ya ditempel itu. Kalau kamu yang ada yang lesu-lesu. Itu karena lagi tipes. Ini yang gak tau nih. Jadi kalau misalnya karaoke. Kalau misalnya karaoke boleh dijanyikan lagu Yunisara. Kalau dimana dia terlihatan lagi kuyuh emang lagi sakit. Lagi tipes. Emang lagi sakit. Gua dia penasaran tolong nanti dicari ya. Pas lagi Yunisara tipes video klip. Oke. Tapi ada yang semacam mencibir. Iya. Oh iya. Penyanyi, bawain lagu orang terus. Mana karya sendirinya gitu loh. Gak cuman bisa nyanyi lagu bekas. Nah. Itu. Saya ditatukan gak digituin baik? Waktu itu, gak karena aku juga terima duitnya dari situ. Jadi gini. Kita terima popularitas dari situ. Kita terima uang makan segala macem dari situ. Jadi kenapa aku harus marah. Sampai akhirnya disampai sekarang itu. Udah gak mau lagi. Udah gini. Udah aku tentukan aku mendingan nyanyi lagu ini. Karena sempat kehilangan jati diri. Oh nyanyi nyobain lagu baru lah gini-gini. Sampai pada tahap. Udah lah nyanyi lagu lama aja. Rejekiku dari sini. Emang pasarnya disini. Bukan jadi trademark. Iya. Tapi dari 2002 aku jadi produser sendiri. Karena udah gak mau diatur. Oh jadi per 2002 ini. Per 2002 waktu itu Pak Iwan gak usah nambah kontrak deh. Saya mau bikin sendiri. Nah itu aku bikin tuh. 50 tahun. Oke. Terus cari jalan terbaik. Itu semua udah produksiku sendiri. Dirimu yang menentukan sendiri lagunya mana? Aku yang tentuin. Aku yang nyanyi. Aku mau bikin apa. Musikinya siapa. Apa segala macem. Itu gue tentukan. Sebetulnya membawakan lagu cover tuh apa salahnya. Betul. Sekarang liat. Semuanya cover. Iya. Penyanyi-penyanyi besar Amerika, Inggris. Rod Stewart sampai punya Great American Songbook. Betul. Itu my dream. Nah kan. Ayo dong bikin Mbak Yuni. Great American Songbook sampai 4 volume. Itu lho. Itu lho orang semua. Di Vegas lagi dia punya show lagi. Dan aku ini lho. Berizin semua dong. Setiap kali itu aku izin. Kalau gak penyanyi apa segala macem. Makanya Ahmad Dhani nyantai sama dia. Tapi belum bawain lagu Ahmad Dhani sih ya. Ada. Cinta kau dan dia ada. Oh ada tuh. Selama izin Amah gak apa-apa. Tapi 2022 ini baru ngeluarin terakhir itu ya. Negeri Diawan. Oh yang barusan. Iya. Iya. Negeri Diawan. 2023 ini. 2023 Ciptaan Maskaton dan Ade Manika. Itu juga ada Sunny. Yun nyanyi lagunya ini. Boleh milih gak lagu itu. Karena saya ada memori. Aku ada memori. Dulu tuh kecil tuh. Sama Mas Andre Manika tuh kakaknya. Kakaknya Maskaton. Maskaton. Terus main sama Gusti. Selalu. Gusti lungin. Iya. Oh emang lagu itu ada kenangan. Iya dan kecil kan. Kita itu maksudnya lagu-lagunya Mas Andre itu. Jadi kalau misalnya memang mau nyanyi itu. Aku pilih yang itu. Tadi sore si Sani bilang. Net. Itu di Potify paling tinggi yang itunya. Oh alhamdulillah. Potify paling tinggi. Gak yang lagu yang di Dawan yang produk. Yang tribute-nya. Tribute Mas. Katon itu. Club Project itu. Yang itu. Oh alhamdulillah C. Tribute untuk Kator, Lilo dan Ade itu kan. Lagu yang pembawain yang paling tinggi. Alhamdulillah. Ya karena dengan rasa nyanyinya. Jadi orang bisa nyampe juga lagu itu. Maksudnya rasanya seperti yang dinyanyikan sama Kak Tuan dulu gitu. Mungkin aku kalau nyanyi lagu baru tuh jauh lebih nervous. Pas saat rekaman lagunya Mas Eros aja aku. Wah nervousnya. Kalau lagu yang lama. Gak mau dengerin lagu aslinya. Misalnya. Misalnya ada operatornya. Tolong lo gak mau nyanyiin. Jadi aku gak pernah ikut persis. Nah ini. Jadi proses kreatif seorang Yunus Syahara itu gak pernah mau denger lagu aslinya. Jadi denger. Tau udah tau. Tapi maksudnya. Gak mau ngulik dari situ gitu gak mau? Gak aku ngulik. Cukup waktu Hetikus Endang aja. Jadi biar. Itu yang gak pernah. Itu jadi ada penyanyi ini kalau lagu lama. Sampai aku udah hafalin. Hetikus Endang itu karakternya kuat banget. Jangan coba bawain lagunya dia. Jadi kita lewat. Gak usah. Jadi mendingan aja. Aku jadi cross. Kalau perempuan bawain lagu laki. Itu pasti beda pertama. Iya kan? Yang kedua. Ada yang karakter-karakternya kuat tuh ya. Sebenernya Vina Panduinata itu sebenernya kuat banget gitu. Tapi dia juga berhasil dibawain penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Tapi yang Bu Hetik. Kayaknya gak ada. Jadi memang mengandalkan interpretasimu gitu ya mbak ya? Iya dan kita mesti tau. Yang penting tuh rumus hidup adalah tau diri. Di saat kita tau diri tuh kita ngelangkahnya gitu. Kayaknya gue gak cocok nih. Gue gak pas jadi paksain. Gak maksain. Gak maksain. Gak maksain. Gak pengen banget gitu. Tapi orang maksain. Jadi beberapa kali kita juga acara sama Mbak Yuni ya. Show-nya sangat menghibur sekali. Betul sekali. Sangat-sangat menghibur. Dan yang paling aku suka adalah dia tuh kalau nyanyi effortless. Iya. Gak orang kan ada yang berusaha. Oh mau sampai urat ke sini ya. Terus bermain dengan nada meliuk-liuk gitu. Dia mah gak usah. Semua orang suka menontonnya. Jadi kayak di O itu kebagiannya penghibur. Jadi saya udah menempatkan diri saya sebagai penghibur. Saya bukan penyanyi yang kebagian nyanyi di panggung gitu. Terus nyanyi. Gini. Yoni Sarah kok ditaruh di situ. Jangan. Belakang kan dia harus nyapa semuanya. Gimana? Kalau misalnya kan bang-bang kan misalnya. Iya betul. Ini harusnya. Kalau misalnya dia tetap di situ. Kalau misalnya nambahin. Jadi kita dikasih tugas berat. Gimana saya tetap ada di situ. Nah kadang-kadang orang-orang itu kan gak tau lagu baru. Gak tau lagu baru. Gak tau ini. Dan mereka kuncinya adalah jangan dipermalukan. Ya kan? Terus kita apa ya. Ya gitu. Jangan maksa. Jangan dipermalukan mereka gitu. Terus kita bisa nempati diri. Kalau kita dibayar ya dipasin gitu loh. Kita jaga semuanya. Jadi kalau misalnya masih mau ada di panggung hiburan itu. Memang mesti dijaga lah semua. Udah tau porsi dan segala macamnya. Pasarnya Mbak Yunet ini kan udah jelas kelas A banget. Iya betul. Kasa sih? Ya iyalah Mbak. Aku pengen yang di situ. Tidak, tidak, tidak. O A. Oh gak usah. Oh jangan. Tapi dia lawain juga. Lu jangan salah saya per... Nah kayak misalnya ini nih ya. Menghibur TKI di Hong Kong. Siapin koplo 10. Berangkat koplo 10. Oke siap koplo. Setelah koplo selesai. Dilampar mata aku. Tentu aku pinta aku itu. Hatsumber kelabu. Tentu aku pinta bu. Iya apa sekalanya. Nyanyi semua itu dipanas-panas. Dan semua itu ada 15 ribu orang nyanyi semuanya itu apa segala macam. Jadi itu masih tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi skill-nya lengkap ke? Iya. Diminta apa juga ayo. Benar-benar. Kayaknya mesti deh bawa. Kan kampanye juga jalan. Oh iya benar. Oh bentar lagi. Dengan kampanye. Jadi sekarang kan gini. Yang penting bukan siapa. Ini acaranya ini. Gak penting. Yang penting bayar apa enggak. Itu acaranya. Sebenarnya. Udah gak maksudnya. Ini acaranya. Gak penting maksudnya. Ini apa. Yang penting udah jelas ini. Saya udah gitu. Udah gak harus ini yang ngundang. Enggak. Siapapun kadang-kadang lebih jelas. Bukan siapa-siapa. Bayar lebih seberasih. Iya benar. Yang penting. Kadang-kadang kalau kenal ngasuh gue. Iya benar. Ini sebenarnya. Oh tadi. Nyenepet-nyerepet kampanye. Maksudnya mau mengikuti jejak adikmu. Oh enggak. Sama sekali enggak. Penghibur. Tetap ngehibur ke kampanye. Jadi diundang siapa aja gak masalah dirimu ya gitu ya. Enggak ikut kiri, enggak ikut kanan, merah, biru, kuning, hijau enggak. Enggak kalau ke politik enggak. Yakin? Iya. Sampai saat ini enggak. Tadi tampak happy enggak dengan keputusan di politik. Kalau ngobrol-ngobrol sama kamu. Kalau Yanti kan memang awalnya justru. Net, orang kalau berpikir nih temen-temen. Temen-temen saya kan temen seniornya yang tiang di DPR semua kan. Pasti berpikir sayang disitu. Karena saya lebih sering ditawarin kepala daerah segala-galanya. Udah berapa kali ditawarin. Iya. Tapi kan memang, memang enggak disitu. Passionnya enggak disitu. Malah Wali Kota Batu pasti dulu pernah ditawarin ya? Udah. Udah, udah aja ini omongin. Enggak, enggak. Tapi, tapi enggak. Enggak bener, enggak mau. Berhasil anak-anakku nanti. Karena orang mencari celah keburukan. Kadang-kadang politik itu kan bukan hal, bukan pinter yang diomongin. Bukan hal yang bagus yang diomongin. Atau hasil kerja yang baik yang dibicarakan. Tapi, cari. Dikorektin sampai dalam-dalamnya. Korekt terus dan sampai akan mencari yang belakang-belakang gitu. Dan anakku mungkin enggak kuat. Anakku enggak main sosmed juga gitu. Enggak terlalu. Fotonya cuma satu. Anakmu enggak main sosmed? Games. Oh, kayaknya games. Games-nya master. Oke, Mbak Yuni, dalam sebulan berapa kali manggung? Coba Narkita, dengar Narkita tuh kan kemarin tuh sempet bulan April tuh bulan kering buat kita ya. Eh, ini saya lagi kering nih kan. Oh, iya kan? Iya, iya, iya. Bu Ramadhan. Oh, kemarin Cinca. Oh, Cinca apa? Oh, ngering, ngering. Ngering. Sebulan 20 kali ada? 20 kali ada? 25. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Enggak, sebenarnya yang disyukurin itu adalah saya ini udah gak muda lagi. Tapi masih ada di panggung-panggung yang baik. Masih dipercaya untuk instansi-instansi atau perusahaan atau orang baik itu udah saya syukurin banget ya. Alhamdulillah. Famous, iya. Bisa dibilang juga berkecukupan, iya gitu. Itu juga membuat Unisara udah beberapa tahun belakangan ini pengen berbuat banyak di dunia pendidikan. Salah satunya punya Pak Ud. Punya sekolah lu. Sudah 12 tahun. 12 tahun. Sudah 12 tahun, punya Pak Ud. Pak Ud-nya ada di Kota Batu ya, di kampung halamanmu ya. Iya, betul. Apa yang membuat aku bikin sekolah? Kenapa harus Pak Ud? Karena Pak Ud enggak ada. Itu soko roti ada. Kopi. Kenapa anak usia? Dini sebenarnya enggak ada planning-planning gitu. Enggak ada referensi di dunia pendidikan. Hanya karena pas ke Batu ngajak anak-anak untuk napak tilas. Ngenalin bahwa bunda tuh lahirnya dari Kota Batu ini apa segala macem. Nah pas disitu kita kehabisan hotel nih. Terus ada rumah yang kita sewa gitu. Nah kita nanti itu nabungnya disini dulu, disini aja dia bunda. Anakku yoyok pinter gitu ya maksudnya iya-iya aja gitu. Pas kita pamit ke ini ada di Batu itu, kita dulu lebih sering lebih deket sama ibu guru namanya Busun. Nah sekarang itu Busun udah enggak ada, ada putrinya Mbak Anggun. Dia punya sekolah, sekolahnya tuh mau ambruk gitu loh. Ini ya. Ini kata tak bubarno aja menewis, enggak usah sekolah-sekolahan gitu. Loh, oh Cok Mak ini nih kita cari kontrakan saat itu juga cari kontrakan pindahin. Besok udah aku handle mulai saat itu. Oh jadi abis itu di take over sama dirimu. Langsung aku handle apa segala macem. Aku panggil tukang apa segala macem dari Jakarta. 4 tahun aku apa segala macem. Ngontrak. Jadi saya ngontrak sekolah itu udah lama juga. Itu kan 10, enggak sampai hampir 10 tahun. Karena pas sebelum pandemi itu aku bisa beli tanah sendiri. Jadi setiap upacara nih, setiap upacara. Semoga kita upacara udah enggak minjem tempat lagi. Supaya bisa di tempat sendiri gitu. Akhirnya aku bisa bikin punya Alhamdulillah. Tapi pas lagi bangun pandemi. Jadi bangun sekolah dalam keadaan pandemi lah waktu itu. Sampai terjadi sekolah bangunan sekarang. Jadi sekarang udah punya tempat sendiri. Alhamdulillah punya apa? Tiga langkah. Saya permata abadi namanya ya. Saya permata abadi. Karena kan dari jalan permata begitu. Muridku 200 yang kali ini. Ada 200? Muridnya? Iya. 200. Ini udah tutup. Jadi ini udah penutup. Bun ini udah kami tutup untuk ini. Iya boleh gitu. Jadi ada TKA, TKB, terus ada Black Group. TKI belum. TKI dikirim dong nanti. Terus ada daycare juga. Dulu kan katanya buat anak-anak yang kurang mampu. Dulu untuk anak kurang mampu. Dulu awalnya memang demikian. Tapi lama-lama yang sekolah kok anaknya wali kota. Anaknya ini, anaknya ini, apa segala macam. Karena di sekolah itu menerapkan bermain dan belajar. Dan sampai sekarang tuh akreditasnya, ah menjadi sekolah unggulan. Iya betul. Ya gile. Jadi, saya belum mungkin Pak Nadiem ngomongin sekarang. Saya udah dulu. Anak-anak yang ada yang udah lulus. Udah lulus, gak mau. Maunya ngebon lagi. Beneran. Ngebon, mereka fun semua. Pokoknya semua harus fun gitu. Sampai akhirnya sekarang menjadi, kalau anaknya pejabat semua, kita gak bisa pakai yang gitu. Ya, tapi tetap harus jemput bola. Yang gak mampu, mesti dicari. Se-invol apa kamu ke sekolah itu, Mbak? Sekolah itu ya setiap kali kita masih tetap. Misalnya, ini ada program-program gini. Ini setahun kita mau bikin ini. Rencananya mau aktif banget deh sekolah itu. Aktif banget dan apa namanya, kayak ini nih. Fotonya apa? Ini mau berbagi bersama gitu. Terus nanti ini ulang tahun sekolah, ini rencananya, ini udah ini. Kartinian mau ngapain, udah. Terus kalau pas Gibraka, ya ngerti bener-bener itu. Orang angkatan dan pas Gibraka, betul. Terus drumbandnya jago. Serius bener nih. Drumband susah, kan? Kita main musik gini aja udah bunyinya kita ini. Kamu bayangin, dia sambil gini, sambil berdiri, sambil jalan, anak kecil-kecil. Kan harusnya kan nabrak-nabrak, tau? Itu enggak loh, dia oke banget kan. Murid-murid saya itu, alhamdulillah. Langsung menyuarannya, ibu? Enggak dong. Udah enggak juga. Ibu masih ikut involve gitu. Kok kamu inget sih? Padahal udah panjang perjalanan. Nah, satu yang aku pengen tanya, kan? Kalau melihat Mbak Yuni itu kan kayaknya hidup dia selalu seneng-seneng aja. Selalu senyum dari awal sampai bercerita tentang perjuangannya pun dia selalu senyum. Padahal cerita tentang dia di rumah petak dan segala macemnya gitu ya. Bahkan dulu inget nggak ada satu foto viral ketika rumahnya kebanjiran? Itu viral banget ya. Malah ketawa-ketawa, malah jadi keren pake boots. Dan itu viral banget ya. Kan nggak tahu kalau waktu itu jadi viral. Iya, justru itu karena tidak berniat untuk menjadi konten dan viral, malah jadi shinsir, jadi tulus. Betul. Bahwa itu niatnya gimana? Itu kan gini nih. Jadi, ini ya, malam tahun baru. Jadi, tanggal 30 nyanyi di Manado. Bunda bisa nggak malam tahun baru rumah kita di Bali? Itu langkah. Biasanya aku selalu di Mekah tiap akhir tahun. Nah, itu pas anak-anak minta malam tahun baru sama mereka, papanya juga di sana, kakak-kakaknya juga. Yaudah, dari Manado ke Jakarta aku ke Bali. Sewa mobil di situ. Sudah, aku nggak turunin koper apa segala macem. Aku lihat anak-anak nemenin makan siang, pas nemen sore. Terus aku bilang, udah rame nih. Nak, kok bunda kepikiran Oma ya? Aku bilang gitu. Kalian nggak apa-apa kan kalau misalnya bunda di sini kan udah ada yang nemenin kakak-kakak gitu. Terus papanya nyayut. Iya, kasihan bunda kamu itu. Gini, gini, gini. Apasih, lama-lama. Aku cari tiket ke Jakarta. Ada satu seat loh. Aku pulang. Feeling aja gitu ya? Sampai Jakarta bener jam 9, sengah 10, mamaku lagi duduk sendirian. Adekku ke rumah sakit karena kegeburan. Oke. Jadi dia ke sana, itu loh mamaku sendiri. Oh, yaudah. Pas ini, oke lah. Kita malam, tidur. Pas sholat subuh, aku selalu buka jendela. Kok air? Air nih. Itu di pagar aja. Enggak lah. Jam 7 aku kalau mau ngopi. Ke bawah? Enggak. Kok makin naik? Tapi aku liat, biasa aja gak ada. Yaudah aku ngopi. Pas balik mau ke kamar, si itu udah gulung-gulung karpet. Kok udah digulung-gulung nih, udah diangkat-angkat. Emang masuk? Enggak bu, jaga-jaga aja gitu. Udah gitu. Yaudah. Pas itu aku mau ke kamar mandi. Iya. Dari kamar mandi. Dari kamar mandi. Dari bawah. Iya, dari bawah situ. Ya Allah, udah mamaku naikin. Ke atas. Udah gitu. Ini gak lama. Daripada itu aku mandi dulu deh. Daripada gak aman. Aku mandi. Ambil seambilnya tuh. Seangga pendek. Kalau sepatu memang udah ada. Sebut gitu. Kan aku kalau banjir selalu turun ke lapangan ya. Maksudnya ada pengobatan gratis, ada kasih-kasih makan. Itu udah biasa. Jadi pas banjir tuh ya biasa aja. Makanya aku bingung kalau orang-orang baru tahu apa, rainbow itu aku baru, itu udah biasa aku pakai. Jadi pas, pas ini, pas ini terus aku gini. Oh, semua pada pesta. Aku gini. Sekret, ah ini aku. Maksudnya mau. Ini malam tahun baru aku. Maksudnya aku harus ngosek-ngosek nih abis ini. Udah cuman itu. Dan gak tahu dunia luar tuh gimana. Udah ngurusin mama gitu. Cuman pas lagi buka telpon sebentar gitu. Kadang beberapa menteri ngomongin gitu. Ada yang perlu bantuan gitu. Apabila segala macem. Oh, udah, udah, udah. Masuk lagi. Jadi gak tahu kondisinya saat itu. Yang aku pikirin gimana nurunin mama supaya mau ke rumah Yanti. Karena di depan udah segini gitu waktu itu. Itu karena sebenarnya gak pernah ada banjir. Cuman karena itu ada jebolan dari mana. Iya, iya. Memang itu besar sekali waktu itu. Jadi waktu itu udah gimana caranya. Eh, Pak Hadley John pas baru jadi tetangga. Jadi ada di wargrup WhatsApp yang bapak-bapak saya ibu sendiri. Bicara, saya boleh pinjem gak itu sekoci saya mengeluarin mama. Mama, ayo ma turun apa namanya ke Yanti gitu. Pindah. Takut kalau ada binatang. Iya, bener. Baru dia mau itu nurunin sekoci. Udah. Disitulah ya. Ternyata wartawan juga banyak ya. Disituin lupanya udah rame. Tapi aku tetap ganggu. Wartawan tuh cuma mau konfirmasi soal si foto itu. Tapi aku juga gak tahu itu. Dia gak tahu viral. Ternyata gak tahu. Wartawan gila semuanya. Nungguin di depan banjir karena pengen konfirmasi itu. Sumpah aku gak tahu kalau itu mau ituin aku. Jadinya soalnya ada ibu-ibu juga yang ngerasa itu dia ini. Dia yang lagi di ini. Dia yang lagi di itu. Jadinya. Jair. Jair. Iya. Jadi ada ibu-ibu gini. Aku juga mikir ini siapa ya gitu. Maka sekarang bilang. Maka aku lagi gak make up ini. Gak, gak ketauan. Gini-gini. Oh yaudah aku cek aja gitu. Sampai akhirnya selesai. Begitu mama gak ada. Aku mati. Jadi aku udah punya trik buat siapapun nih yang kalau lagi banjir. Gimana, gimana, gimana. Jangan nunggu air surut baru diberesin. Jadi begitu air ada di genang itu mesti langsung di ghost rack supaya gak jadi lumpur. Gak mengendap ya. Gak, kalau mengendap. Waduh gempornya sengah mati. Jadi kamu bayangin itu pas buka lemari. Bior. Bior. Ini apa yang bolo pecah. Bolo pecah katanya gak sih? Bolo pecah itu yang itu ternyata masuk-masuk. Kita gak engah di kamar ku itu. Padahal tuh kayu jatuh mencetat semuanya. Pas buka lemari udah basah. Terus belum lagi terus ini adikku keguguran. Jadi aku mondar liat ini. Mikir adikku yang ke rumah sakit. Terus belum beresin itu. Luar biasa aja. Belum pernah kejadian lagi dibagi. Enggak. Itu kan ada di bol sih sebetulnya ya. Sekarang udah diberesin. Waktu pas kejadian itu tasmu dikemanain tuh. Si mosi-mosi. Mosa-mosi-mosi katanya beda. Katanya beda. Karena Mbak Yuni punya jualan barang-barang second. Tapi aku ceritain banyak itu. Terus aku bilang gitu. Oh Pak Fadli Jon Yan. Aku bilang ke Yanti. Karena dia kan ada di sisi Dewan juga. Pak Fadli Jon tuh mungkin kali ini. Kalau ada di situ aku coblos dia. Karena dia bantu beresin kali-kali semuanya. Oh satu area ya di situ. Tapi ternyata dia gak wilayah kita. Hanya baru aja gitu. Enggak maksudnya dia tetangga ku. Emang tetangga. Iya. Jadi tapi maksudnya. Maksudnya wilayah pilihan. Dia gak ada yang ada yang ada yang ada yang ada. Enggak bobor. Oh bobor. Iya. Oh Fadli Jon. Sori. Jadi Fahri Hamzah itu kan. Jauh. Tapi kan sahabat. Fahri Hamzah, Fadli Jon kan sahabat. Saya suka ketuker mereka. Oke. Seperti yang tadi dibilang. Ketika banjir. Itu barang-barangmu gimana mbak? Kan bagaimana kalau perempuan senang dengan barang-barang branded gitu kan ya. Diungsi-ungsiin ke atas dong. Atau mungkin sebagian dijual di mosi-mosi. Toko barang peri lepon tuh. Enggak. Kan di atas. Banjirnya tuh kan di sini. Tapi pas lagi. Ada dua aman. Enggak. Di lemah itu pun aman. Maksudku yang bawah aja gitu. Jadi ada temanku dan. Ci dateng. Ya ada Ci. Ci dateng ke rumah ya. Tolong itu ambil. Ambil aja. Tapi dalam kondisi basah. Jadi ambil aja. Aku gak tau. Diambil baju-baju itu. Yang penting basah keluarin itu. Diselamatin dulu gitu ya. Enggak. Gak diselamatin. Dikasih. Baju-baju kan bawah. Yang kena itu kan baju-baju yang bawah kan. Oh ukurannya beda sih kita ya. Tersnya aja ke. Kalau tas kan di atas. Iya kalau tas di atas. Nah si Mosi-Mosi itu sempat dulu cerita. Bahwa pada awalnya karena sering keluar negeri. Sering suka dititipin kan. Jadi enggak. Kalau itu kan pas lagi ke Jepang. Kok liat kok banyak. Aku tuh sering barang-barang vintage. Jadi ada butik-butik vintage semuanya gitu. Jadi yang aku beli memang waktu itu. Memang barang-barang yang memang. Misalnya ya. Kayak jaman Hermes itu. Misalnya gak ada model. Orang gak tau deh kalau itu Hermes. Karena dipikir Hermes itu cuma model yang Birkin. Cuma mas. Cuma Melbirkin. Kelly gitu. Padahal banyak banget. Kelat-kelat zaman dulu tuh yang oke-oke banget. Ada yang dipakai kayak misalnya Grace Kelly itu. Vintage-nya gak ada yang tau itu. Jadi kayak. Ini mulik banget berarti. Berarti tau dong yang KW yang mana gitu. Yang gak KW. Kalau sekarang itu udah terlalu persis ya. Jadi udah. Mirror-mirror. Mirror-mirror itu terlalu persis. Buat saya sih. Sah-sah aja. Orang mau gimana-gimana. Oh mahal pengen gaya sok. Atuh. Kalau yang ketangkap disita KPK. Terus bilang ini KW. Itu KW. Burang-burang. Kan harus aneh sama ahlinya. Tapi paling aman kan bilang KW gitu. Tapi kira-kira menurut Bayunet istri pejabat pakai KW atau tidak? Pak, gak bisa. Kan kita hadiah gak tau. Bisa tuh. Nah, bisa nah. Jadi mungkin saja itu benar barang KW. Mungkin saja. Kan pernah ada satu pejabat. Yang jamnya ketangkap kan. Oh iya iya iya. Dibanting gitu kan. Dibanting ini KW prok gitu kan ya. Gak apa-apa kan bisa beli lagi. Amat, aman, aman. Nah, satu lagi nih pertanyaan aku. Apakah mungkin Bayunet selalu kelihatan bahagia, selalu senang? Karena Bayunet tuh kalau punya masalah gak pernah curhat sama orang. Tapi curhatnya tuh langsung umroh. Aku tuh dengar-dengar pentingan katanya kayak Bayunet tuh kalau lagi ada apa-apa tuh pasti langsung doanya di depan kambah. Tidak. Kenapa harus itu? Setiap hari itu kan kadang-kadang ada. Gak usah kemarin anakku, aku baru cerita sama ibu tadi. Bunda, sajadah kamu kok becek ya? Kamu sering nangis ya di sini. Ya, ketahuan. Jadi kalau ini kan kadang-kadang setiap orang tuh punya apa ya, men-solving dirinya sendiri. Atau mulai, gue lagi perlu nih ini ada waktunya. Jadi emang selalu jalan sendiri di akhir tahun gitu. Itu udah waktunya nih, kan udah kan udah kerja apa segala macam. Akhir tahun mau waktu sama gitu ya? Iya, selalu, hampir selalu tuh anak-anak juga nemenin papanya natalan kan. Jadinya aku tenang gitu loh anak-anak udah ini. Kalau sekarang sih jauh lebih tenang karena anak-anak udah. Lebih besar lagi. Bapak, kalau kamu lagi dalam aku sendirian. Lagi menikmati momen privat dengannya. Apa yang kamu minta gak? Sehat dulu? Sehat. Sehat dulu? Terus apa lagi? Pertama sih pasti terima kasih dulu. Terima kasih, setia Allah pasti. Terus sehat. Saya minta paringi rejeki sehat. Rejeki teman yang baik. Rejeki materi yang barokah. Terus saya minta anak-anak diberikan akhlak yang baik. Itu apa? Dikasih... Pinter hidup. Pinter hidup lah. Kalau... Kalau aku tuh sekarang udah gak apa ya. Kamu ngomong masalah kepengenan ini, pengen... Aku udah pangkas tuh. Kepengenan, kepengenan, kepengenan tuh udah mulai kupangkas, pangkas, pangkas, pangkas. Dan aku kebiasaan tuh setahun tuh punya rencana selalu berskala. Setahun ini ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini gitu. Tapi kalau sifatnya yang bikin produktif, aku kerjakan. Tapi kalau misalnya satu keinginan yang keinginan ini, aku udah mulai pangkas-pangkas kayaknya. Lebih mengerucut, lebih ke untuk... Udah lah buat anak-anak. Kemarin ngomong anak-anak, anak-anak. Jadi udah... Termasuk punya pasangan, itu sudah mulai dipekas. Oh, itu dari awal. Kalau itu udah dari awal, aku selalu banyak yang kecewa. Orang-orang gak ada yang deketin aku juga. Kenapa sih? Kok ada yang gak percaya lho? Semua itu gak ada yang percaya. Gimana, Mbak? Saya aja. Siapa yang mau ngedeketin Mbak Yunek? Angkat-ngkat semuanya! Barang perempuan pun ada yang ngatanya. Gak mungkin dong, Mbak. Semua orang kenapa bilang gitu? Emang gak? Emang gak? Temanku aja masih ada chat-an. Gak ada. Gak ada, gak ada. Ya mungkin tergantung sama fokus kita aja ya kemana ya? Enggak juga. Mungkin gini ya dari awal. Pernah lah ya waktu terakhir aku pacar 4-5 tahun lalu. Pacar ternyanyanya, ya. Ya, halo misalnya ya. Saya ini gitu. Sebutin dulu ya. Ya, sebutin saya gini. ASL, PLS? Bukan. Sendiri, statusnya sendirinya punya pacar apa enggak? Kalau bilang, oh ya masih sedia bener-bener single. Oh ya silahkan boleh teksersin kalau enggak jangan. Udah ada saringannya gitu. Memang ya. Janganlah. Atau mungkin karena kriterianya terlalu berat. Aku kan selalu salam. Gak, 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 gak. Gak maksudnya gini nih. Aku bodoh. Bodoh apa? Gak, gak, gak. Maksudnya aku termasuk bodoh. Gak pinter gitu milih. Gak boleh ngomong gitu ya. Tapi. Gak. Kelimak bukan yang tepat kayaknya. Bum jodohnya, bum jodohnya. Gak. Jadi aku gini nih. Temen-temenku gini. Lo mesti dapet pasangan gitu. Kita gak bisa soda-soda gembira yang seneng. Yang ada itu. Sudah gembira. Gak. Samai. Istilahnya ya. Sudah gembira. Gak bisa loh gitu. Kalau lo mau itu. Ya lo dandanin supaya jadi yang seperti yang mau gitu. Karena mesti klik. Mesti seneng kan. Kalau gak seneng itu ya apa ya. Kalau dipeksu ngomong itu juga gak bisa. Masalahnya mesti seneng dulu gitu loh. Mesti seneng. Nyambung ngomongnya. Ini itu apa segala macem. Mesti itu. Jadi kalau misalnya ini. Mendingan dicariin. Nah yang dicariin itu baru ngomong aja. Ya udah. Enggak ya udah. Jadi bagaimana bisa mencuri hati seorang Yudhi Syara? Gak ngerti aku. Itu saya? Sama. Semua bilang. Lu buka diri. Gimana caranya? Kalau saya emang gampang. Asal suka sama saya. Saya suka juga. Lu murah. Sampai. Dia emang udah di obrol aja gak ada yang mambat. Makanya gak ada yang suka. Cuma lakinya doang. Satu laki-laki tertipu tuh laki gue. Gini nih. Tapi temen-temen gue sendiri juga banyak yang. Meng asumsi. Asumsi. Jadi kadang-kadang disamain. Kalau kita itu pasti sama gitu. Sama gitu. Gak mungkin lo gini-gini. Gak mungkin gini-gini. I'm homebody. Tau gak sih. Aku tuh udah orang yang rumahan banget. Jadi seharusnya. Jadi emang mesti pergi ada tujuan. Jadi kalau gak ada itu. Di rumah aja? Iya. Di rumah kalau misalnya itu ya pergi ke situ gitu. Yang rongkrong-rongkrong. Mau ngapain lama. Tapi tadi juga sebelum ke sini dia nyempetin dulu pulang dulu ke rumah. Selalu. Selalu. Makan di rumah. Jadi Indonesia tuh gak pernah merasa sepi. Gak pernah merasa sendiri ya? Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai aku. Mengganggu atau terima? Belajar menerima. Aku tuh semua aku pelajarin untuk menerima. Jadi actingnya tuh di depan tuh I'm okay gitu. I'm okay. Aku baik-baik aja gitu lah. Tapi ada kalahnya pas di rumah, di kamarnya sendiri. Pas lagi sepi aja gitu ya Pak. Jadi kebayang rumah yang aku bikin yang sebesar itu yang tadinya yang nginep. Delapan anak yang nginep di situ. Masak rame-rame. Kadang malam bikin makanan sendiri pada. Oh mereka udah gak ada pergi. Oh selalu udah sama papanya. Karena udah mau ujian. Karena saya butuh figure bapak. Udah aku paksain aku untuk jadi bapak. Gak bisa. Mama papa divorce. Bapakku pergi aku umur lima tahun. Jadi figure bapak ini emang kosong. Aku gak bisa. Aku paksain itu juga gak bisa. Nah yang datang ke rumah itu kalau hair dua pemakeup. Cong semua ya kan? Jadi harus ada nih yang harus ada. Jadi memang oh iya merelakan untuk itu. Biasanya kan pagi tuh aku paksain kalau aku pergi keluar kota tuh paksain pagi supaya apa. Atau kalau perlu ada penerbangan malam abis nyanyi aku malam. Biar pagi aku masih bisa bikin sarapan anak-anak gitu. Tapi ya itu pada akhirnya mereka udah gede dengan gini. Oh iya aku harus siap untuk itu. Awalnya itu sih waduh berat banget. Tapi sekarang udah mulai ya berat gak berat. Berat-berat gak berat. Kadang aku simpennya gak tau aku ini juga naif juga enggak atau enggak gitu. Tapi harus belajar sih. Pada ujungnya kita sendiri. Pada akhirnya tetap sendiri. Yang dialami sama Yunus ya kita juga. Akan seperti itu. Biasanya mulusnya anak kita udah juga tinggal di rumah juga gitu ya kan mbak. Iya kan sekarang ya telepon aja gitu. Ah hai gitu. Nah kayak aku gak biasain tuh anak-anakku tau dalam kondisi. Kadang aku pernah sakit di rumah sakit. Aku nama aku gak bilang anak-anak kayak gitu. Gak bilang mama. Kebiasaan tuh. Gak bilang mama gak bilang. Nanti gak bilang siapa-siapa kalau aku lagi sakit gitu. Jadi mereka tau gak mau. Maksudnya aku gak biasa. Lebih seneng gak berbagi susah gitu. Dari kecil nah. Lebih seneng gitu. Jadi udah biasa banget. Kadang gini kapan lagi di OPNOM gitu. Mbak Yuni mama lagi preksa lagi check up di bawah. Jangan bilang saya di atas ya. Ya Allah. Masa rumah sakit yang sama? Iya. Meskipun di rumah sakit sendirian dia gak pernah kesepian. Karena? Suka ada yang datang. Neng neng. Aduh. Aduh sekarang ini. Sayuan datang. Dia datang. Baliklah. Kok gak ada lagi? Udah produksi sendiri. Aduh aku pengen lagi yang itu. Pengen yang 2 juta kopi itu ya. Ibu gak dikasih tau. Adi kelas tuh. Datang doi. Neng neng. Neng tengah kiri di input kanan bisa keles. Aduh seneng banget ngobrol sama Mbak Yuni. Ternyata. Apa yang gue pikirkan tentang seorang Yuni Syara. Ternyata cuman satu yang meleset. Apa? Bahwa menurut Mbak Yuni gak banyak cowok yang deketin dia. Iya. Kayaknya semua. Ini bener-bener dua aspek di luar perkiraan kita gitu loh. Kenalin aja lah. Aduh. Karena gue bego. Jangan gitu dong. Enggak. Mesti. Enggak. Mesti. Meleset. Meleset aja. Iya jadi perkiraan kita tuh bedakan. Bagernya iya. Baiknya iya. Berbaginya iya. Terus juga kalau tadi. Maksudnya. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu kan. Selalu cerita dan segala macem. Satu doang yang meleset bahwa. Katanya gak ada yang deketin tuh. Gak ada. Tanya Dev. Handphone yang nyala cuman telponnya anakku. Anakku. Bari mama ini tuh. Karena kerjaan otomatis gak aku terimakan. Jadinya. Udah. Yang jarang banget bunyi telpon. Oh saya emang sengaja di silent. Karena banyak yang nagi. Aku juga. Juga ada yang nagi. Tapi. Tapi orang rumah yang ini. Bak. Kalau udah 20 ke atas. Biasa itu ya kan. Hidup itu kita penuh tanggungan-tanggungan. Makanya mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan. Amin. Masih bisa produktif. Menyelesaikan tanggung jawab-tanggung jawab kita. Jadi anak-anak kita nanti gak susah. Karena. Apa yang kita sudah. Iya. Ambil. Ambil. Banyak yang bisa diambil. Banyak yang bisa diambil pasti sama rotizen disini. Mesin ketik ya. Mudah-mudahan ini. Mama mage mesin. Kecil dan juga cantik. Ada hal yang mungkin banyak orang. Jangan pernah malu cerita. Kalau kita pernah susah. Iya. Karena semuanya itu berproses. Berproses itu adalah hal yang paling alami dalam hidup kita. Jadi hidup itu kadang ada uang, gak ada uang. Kadang seneng, kadang enggak. Jadi gak apa-apa juga kadang-kadang kita lagi susah. Gak apa-apa juga kita lagi kadang-kadang emang gue lagi sepok. Sempok lagi ini apa segala macam. Jadi santai aja. Kalau kita dengerin orang gitu. Kita compare sama orang. Gak beres-beres. Dia gak ada. Perjalanan hidup itu yang membentuk kita ya mbak ya. Yang membentuk kita. Jadi sampai pada titik kalau misalnya lagi susah. Aduh Tuhan mau ngasih apa ya. Saking udah gitu jadi. Aduh apa ya. Lagi susah aja masih pengen mikirin ngasih orang. Keempat. Tuhan mau ngasih apa sama kita. Bukan. Siap-siap mbak Yuni abis ini DM. Kita nonton konser kamu. Siap-siap abis ini DM kamu akan penuh. Oleh laki-laki jadi berhatian. Masalahnya gak aku follow gak aku baca. Kasian juga. Udah deh. Gak mampus ya. Gak maksudnya kalau udah. Kan kalau udah pernah dia ini. Kerasman udah masuk kan ke situ. Tapi kalau yang request. Gak pernah dia. Gak pernah dia pro. Bukan. Kadang-kadangnya juga aneh-aneh pernah buka. Iya sih. Aneh. Yang grup. Apa gitu. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak pengen penting amat kok. Palingan ada yang minta. Ibu saya sedang ini. Jangan dia goje masuk. Peduli itu kan. Terima kasih banget. Kamu udah meluangan waktu datang ke sini. Banyak overlan yang baru tau ya. Terima kasih. Terima kasih sukses juga buat kalian. Ini akhirnya gak di radio lagi. Udah gak. Disini ya. Iya, karena kita memang, radio kita gak mau memainkan lagu-lagu lamah. Jangan salah, kamu perhatikan di seluruh jajaran mulai Youtube, mulai dimana, umur berapa yang bertengkar di atas? Umur berapa, Mbak? Coba, semua di atas 40 kan? Iya, Mbak. Perhatiin, Moley, Deku, Deddy, Vincent, Destas, semua kamu semua, apa segala macem. Semuanya ada di atas, 40 tahun ke atas. Udah matang, kita ini usia matang sebelum dulu. Nah, teman-teman kami dewa, lihat dong. Beranjaknya semua lagi. Mereka udah umur 50, hampir 49, semua lagi. Aku cuma minta doa satu aja dari Mbak Yuni bahwa di usia 50 tahun nanti, aku bisa seperti Mbak Yuni. Apanya? Bentuknya. Saya akan coba konsultasi sama Tompi. Sampai gara-gara gak sih ya? Udah bakal matanya gak dikasih. Iya bener. Yuni Sarah. Sehat terus, Mbak. Semoga akan ada event-event ke depan kita bareng kerjasama. Amin, amin, amin. Siap main keyboard sama? Kamu emang matanya melotot gitu? Dia memang ngantuk jam segini, Mbak. Emang jam ngantuknya ini ya? Siap-siap lagu lama. Siapa tau ini kan generasi lama. Iya bener. Siap-siap lagu lama banyak. Lagu lama apa, Mbak? Lagu lama mau nya lagu apa? Itu aja Negeri Diawan dong. Coba Negeri Diawan. Dibayang wajahmu, ku temukan kasinan hidung. Yang lama lelah aku cari di masa lalu. Dibayang Nugi lagi jalan lari-lari. Kau mainkan untukku sebuah lagu. Tentang Negeri Diawan. Dimana kedamaian. Mencari istananya. Dan kini serah kau bawa. Aku menuju kesana. Yunis Yara! Selamat menikmati! Like, subscribe, dan komen! Yeay! Nah, kalo suka sama episode yang ini. Coba ini nonton episode yang ini. Sama yang ini. Terima kasih telah menonton!